disini sudah sejikan sebuah masalah namun apapun masalahnya minumnya teh botol seseruk gitu ya selalu hadapi masalah dengan apa senyuman gitu ya jadi semoy pesolusin biar apa? iya betul, biar respirasi gitu kanan ya soalnya kayak gini nih soalnya nomor 1 kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional dan intelektual merupakan definisi dari kompetensi blablabla A, pedagogik, B, profesional C, akademik, D, keperibadian dan E, sosial oke kawan-kawan soal ini sebetulnya berkaitan dengan undang-undang tentang guru dan dosen itu nomor berapa tuh? iya betul, nomor 14 tahun 2005 yaitu tentang guru dan dosen jadi kawan-kawan harus tahu ini minima harus membaca jangan sampai kita mau jadi guru enggak tahu undang-undang tentang guru dan dosen itu diatur di undang-undang nomor 14 tahun 2005 nah salah satu kompetensi harus dimiliki oleh guru jadi untuk menjadi guru itu kita harus memiliki beberapa ada 4 kompetensi kawan-kawan disana ya di undang-undang ini satu kompetensi pedagogik kawan-kawan nah kedua kita harus memiliki kompetensi profesional jadi guru itu harus mau profesional karena kawan-kawan ketiga kemudian kita harus memiliki pribadian nah jadi guru juga harus punya keperibadian makanya ada soal TKP tes keperibadian tes keberuntungan pribadi gitu ya dan E, E, D yang terakhir itu adalah kompetensi sosial nah kita juga harus bisa bersosial apa yang masuk dengan kompetensi pedagogik nah kalau pedagogik ini kaitannya dengan karakteristik sis perseradidik nah karakteristik perseradidik kawan-kawan PD nah perseradidik mulai dari aspek moral dimensional dan ITT kita harus bisa memahami mereka gitu kawan-kawan kalau profesional ya kita harus menguasai ilmunya kalau memiliki guru matematik dia harus menguasai matematiknya kalau bahasa Indonesia berarti harus menguasai masa Indonesia yang kalau PPKN ya berarti harus menguasai materi PKN-nya itu sebutnya profesional ahli gitu kita harus jadi ahli jangan sampai kita jadi guru bahasa Inggris namun kita tidak bisa bahasa Inggris itu sama aja dengan tidak profesional berarti kawan-kawan ya kemudian guru juga harus punya keperibadian kepribadian disini ya dia punya tanggung jawab pria tak cakep kemudian apa ya harus berbibawa diantaranya ya keperibadian itu diantaranya kemudian sosial juga guru semua sifat sosial jadi nggak bisa hidup sendiri gitu jadi kalau ada guru yang hidupnya sendiri individualistis selalu selalu karir itu berarti tidak sosial kawan-kawan ya karena guru itu harus bisa berkolaborasi gitu ya sebagaimana apa pembelajaran abad sekarang abad 21 itu ada 4C yang C-nya adalah cooperation gitu ya harus bisa call M gitu kan ya maka disini yang bukan itu kan ada akademik ini jelas orang nah kalau kaitannya dengan apa tadi karakteristik siswa berarti ya kepedagogik kan karena ini dengan materi juga keperibadian bukan keperibadian sosial juga bukan berarti kalau begitu jawaban yang paling tepat itu adalah yang pedagogik ya jadi kemampuannya harus beli guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral pesona dektor itu berbukan dari psikopaten si pedagogik gitu kan jadi mantap kalau mantap next soalnya berju disini disini sebuah masalah namun apa masalahnya minumnya tebotol susru gitu ya selalu jadi semua pus solution berapa iya betul berespirasi gitu kan soalnya kayak gini kita baca baru lagi ya berikut merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan kompetisi pedagogik yang berusaha kecuali oh ini pertanyaannya adalah kecuali hati-hati kawan-kawan ingat pedagogik itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan apa tadi iya betul pedagogik itu dengan menguasai karakteristik persatidik ya karakteristik karakteristik persatidik nah cari aja sini yang penguasaan penguasaan terhadap karakteristik pedagogik dari aspek fisik moral sosial kultural emasional itu betul kawan-kawan ya pedagogik yang B penguasaan terhadap teori belajar dari penelajaran yang mendidik betul ini juga karena guru untuk mengasai karakteristik berarti dia harus memahami teori belajar dimana ada teori belajar menurut siapa itu di bihar kemudian ada humanistik ya itu dengan teori belajar kemudian mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu betul jadi guru harus karena kaitannya dengan karakteristik berarti dia harus bisa mengembangkan kurikulum nah karena setiap sekolah itu memiliki KTSP KTSP kurikulum dikasatuan pendidikan guru harus mampu mengembangkan kurikulum ini disesuaikan dengan karakteristik dari peseradik karena bagaimanapun juga kan di sebelum sebelumnya sudah dikatakan bahwa dalam pembelajaran terus sama itu kan kita harus direncanakan dalam perencantan itu sebut RPP RP itu harus berpusat pada peserta didik gitu makanya kita harus mampu mengembangkan kurikulum gitu dan melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar serta memanfaatkan hasil penilaian dan persi untuk kepentingan penilaian jadi jangan hanya menjali siswa dan kemudian hasil penilaian ini dan evaluasinya kita gunakan untuk kepentingan pembelajaran makanya itu ada sebut PTK itu nanti ada kan video yang sebelumnya tentang PTK penelitian tindakan kelas dimana PTK itu dibuat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran kualitas pembelajaran yang bermuara pada kemampuan siswa dalam memacahkan masalah atau hasil belajar siswa meningkatnya hasil belajar siswa nah PTK itu kan awalnya dari ada penilaian kalau penilaian dalam suatu KD misalkan mengajar KD 3.1 ternyata setelah dinilai dan dipolasi hasilnya kurang maka diadakanlah PTK penelitian tidak kelas berarti ini benar yang E sekarang mampu melakukan perubahan dalam pengembangan profsinya sebagai ini profesional ini masuk ke profesional kawan-kawan ya profesional itu jawabannya yang ditanyakan kecuali itu yang begitu kan wansin ini mantap kalau berikut merupakan syarat menjadi guru yaitu blablabla ternyata kawan-kawan ada syarat menjadi guru ya udah tau belum syaratnya apa harus tahu kawan-kawan sebelumnya kita hadapi dulu yang semuanya di semuanya persolusion berapa iya betul biar ekspresi gitu kan jadi ternyata syarat menjadi guru kita ada syarat menjadi guru syarat menjadi guru itu sebetulnya telah diatur dalam undang-undang kawan-kawan ya undang-undang nomor tadi guru dan dosen itu nah ini dia pasal 8 lebih tepatnya ya ini undang-undang tentang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 nanti kawan-kawan di download download aja lah ya biar dibaca gitu ya ternyata di samping kompetensi naik kompetensi untuk menjadi guru itu ada syaratnya satu guru memiliki kopas akademik ya itu makanya kemarin wajib diwajibkan setiap guru itu bersarjana kita sudah dia memiliki ijazah s1 gak boleh sekarang guru yang mengajar dari SMA gak boleh kalau dulu mungkin boleh kecuali kalau sokal yang keurangan seperti sokal swasta dibolehkan namun nanti pada akhirnya nanti tetap guru tersebut disuruh untuk melanjutkan kembali ke jenjang s1 bahkan ada sekarang ya ada program beasiswa s1 untuk guru-guru yang belum serjana itu karena saking harusnya guru itu memiliki kualifikasi jasa s1 kemudian kompetisi nah kompetisi yang sudah disebutkan tadi apa tadi ya pedagogi kemudian profesional kemudian apalagi kompetensi keperpedian dan sosial itu ada 4 serta pendidik nah jadi nanti sebetulnya kawan-kawan kalau sekarang belum diwajibkan tapi sudah mulai ini dibenahi kemungkinan ke depan itu untuk menjadi guru itu wajib memiliki sepikat pendidik kawan-kawan makanya ada sekolah setelah s1 itu kita kalau kemarin kemarin kan ada ya program PLPG gitu kan atau PPG pendidikan profsi guru yang dalam jabatan dan perjabatan nah ada yang beri pemerintah nah nanti ada yang tidak dibiayai boleh sekolah sendiri sekolah sendiri sekolah lagi setelah serjana itu kita harus melakukan sekolah lagi untuk mendapatkan GR guru profesional biasanya gelarnya itu kalau nggak salah GR jadi SPD GR guru profesional nah nanti ke depan makanya sekarang kan untuk kawan-kawan yang sudah memiliki serpikat pendidik di SKB kan dibeli kesman khusus jadi dia meraih nilai sempurna yang sudah memiliki sepikat pendidik itu itu sebabnya kenapa karena dasar hukumnya dari sini undang-undang nomor 14 tahun 2005 karenanya untuk kawan-kawan yang masih muda masih segar jadi baru lulus kemarin misalkan belum serjana belum memiliki sekolah pendidik segera secepatnya untuk sekolah kembalilah lanjutin sayang kenapa karena ke depan nanti kemungkinan diwajibkan untuk serat menjadi mengikut CPNS itu harus memiliki sepikat pendidik kalau sekarang di SKB saja bisa jadi ke depan itu diri karena nanti ini sudah diatur dalam undang-undang ini diwajibkan untuk menjadi guru itu melamar karena disini sudah diatur di pasar delapannya bahkan di beberapa sekolah sekarang sudah mulai adanya pendidikan profesi guru yang dibiayai perpacinta kemudian sehat dan guru juga harus sehat sehat serat menjadi guru itu harus sehat tidak boleh guru tidak sehat makanya kita kenapa karena sehat itu yang paling penting yang besar yang kadang sekali kalau kita lupakan yang sehat dan waktu luang seperti sekarang ini kita menghadapi persidupan SKB kita manfaatkan waktu untuk banyak belajar karena itu adalah bagian daripada nimat Allah yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan semakin mungkin rohani juga harus sehat rohaninya karena kalau sehat gak sehat jasmani hanya sehat jasmani saja gak cukup dia rohaninya juga cukup kalau rohaninya gak sehat nah nanti dia bahaya ini kasihan jadi guru yang penyajang gitu penyabar jadi sehat kemudian dia yang terakhir memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional nah dimana oh ternyata yang mampu menjukan tujuan pendidikan yang ini memiliki sedikit wrong yang memiliki sedikit itu bagian berkotensi mampu menciptakan generasi emas wrong mampu meningkatkan nasib belajar sedikit wrong jadi yang mampu menjadikan tujuan pendidikan di semua ini sudah terkapar disini kawan ya jadi 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 mantap mantap next number four berikut yang merupakan tujuan pendidikan nasional adalah masih kaitannya dengan tujuan nasional jadi pertama yaudah semua yipus solusion berapa iya betul berasal sih gitu kan oke kan kawan tujuan pendidikan nasional itu sebetulnya diatur media diatur untuk tujuan undang-undang nomor 20 diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2023 nah dia ini undang-undang tentang sistem pendidikan nasional nah disana ada tujuan pendidikan dimana disini di pasar berapa itu lupa lagi ya ganti kan download ya undang-undang nomor 23 kita harus tahu sebagai guru karena tujuannya disini pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk kuatak serta peradaban manusia bangsa yang bertabat dan mereka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya persa didik nah ini dia tujuan untuk berkembangnya persa didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa keberatuhan yang mahesha jadi tujuan itu diantaranya adalah beriman bertakwa kawan-kawan karena sudah lupa pada hakikatnya menjadi kita sebagai guru itu adalah mencetak generasi kita menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kawan-kawan kenapa karena dengan takwa itu akan menciptakan kesuksesan gitu beratuhan yang mahesha yang mahesha bertakwa kepada Tuhan yang mahesha kawan-kawan kemudian juga cakap kreatif mandiri yang mahasiswa yang mahasiswa yang mahasiswa yang mahasiswa yang bukan pertanyaan yang bukan berhak berat berat sehat betul yang berimu kreatif pintar nah ini jadi tujuan peninggantung tidak harus mencetak anak-anak kita menjadi pintar tapi menjadi berhak berhak mulia sehat beriman bertakwa berapa sebatalan dan ada di undang-undang nomor 20 tahun dari ketika ini begitu kan hansen hidup-hidup jadi mantep selamat menikmati